Bagaimana pikiran bekerja? Nah, ini dia, saudara-saudara. Di sini mungkin saya perlu banyak masukan dari saudara-saudara. Jadi pikiran bekerja itu ternyata kita punya otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu, otak kiri dulu. Otak kiri itu tentang bahasa, ini mengolah tentang angka-angka, analisa, logika, urutan, hitungan, detail-detail. Dan ini katanya ingatan jangka pendek. Dan ingatan jangka panjang itu perjadanya otak kanan. Kreatifitas, daya kita, konsep tua, sebuah step yang bisa dikirkan. Seni, musik, gambar, warna, dimensi, emosi, imajinasi, melamun. Itu termasuk kerjaannya otak kanan. Nah, jadi ada otak kanan dan otak kiri. Ada teknik membaca bebas, di sejarah ya, yang disebut fotoridik. Dan teknik ini ditemukan oleh seseorang. Ini bukan membaca cepat, tapi ini membaca dengan super cepat. Namun dengan lebih dulu mencari konotasi New Age, jangan dianggap bahwa ini adalah kemampuan seseorang yang super alami seperti Tuhan. Ini maksudnya konotasi New Age. Konotasi New Age adalah menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi keuntungan kalau kita bisa baca fotoridik, keuntungan terbesar para pembaca yang menggunakan teknik ini adalah mempertinggi kemampuan membacanya. Jadi kemampuan membacanya itu jadi sangat-sangat tinggi sekali, sehingga bisa dibandingkan dengan membaca secara konvensional, membaca secara yang biasa, yang sedang kita lakukan. Itu menggunakan pendekatan linear, pendekatan yang biasa-biasa saja, yang tanda satu garis kurus, lalu baca ya dari kanan ke kiri, memang guru-guru kita dibacanya dari kanan ke kiri, tapi pelan. Mungkin satu menit atau satu detik, satu menit berapa kata gitu ya, tapi itu adalah pendekatan yang linear, pendekatan yang konten. Banyak orang membaca kira-kira 200 kata per menit. Jadi satu menit itu dia bisa membaca 200 kata. Jadi satu detik kira-kira dua kata lebih gitu ya, dua kata setengah gitu ya, satu detik itu. Tik, tik itu udah dua kata setengah. Kemarin aku dan dah udah. Gitu ya, dua kata setengah di satu detik. Nah, jadi 200 kata per menit, kalau kita baca secara biasa. ya, pakai linear reading. Dengan batas maksimal kira-kira 400 kata per menit. Secepat-cepatnya kita baca itu 400 kata per menit. Dengan menggunakan strategi membaca yang dikembangkan, seorang telah mampu membaca antara 300 sampai 3.000 kata per menit. Makanya dilatih terus, dilatih terus ya, membacanya ya. Kemudian bacaannya juga diperjelas lagi. Maka dia bisa sampai 3.000 kata per menit, masih bisa gitu ya. Masih bisa. Membaca cepat dapat mengerah antara 66 sampai 25.000 kata per menit. Tapi, foto reading lebih mencengangkan. Foto reading itu bisa menjangkau hingga lebih dari 25.000 kata per menit. Lebih dari 25.000 kata per menit. Ya, kalau kita cepat, kalau kita cepat saja, bisa sampai 25.000 kata per menit. Tapi kalau foto reading itu membaca bisa sampai 25.000 kata per menit. Nah, siapa yang menemukan teori foto reading ini? Jadi, itu adalah Paul Schill. Paul Schill. Dia yang menemukan, dia yang mengungkapkan teori ini. Membaca foto reading. Nah, apa? Selanjutannya. Beberapa orang bahkan telah mencapai 1.500.000 kata per menit dengan menggunakan teknik foto reading ini. Bayangkan, 1.500.000 kata. Dan angka-angkanya, dan angka-angka berdaya ingatnya seringkali mencengangkan. Jadi, dari 1,5 juta kata itu, ternyata bisa diingat cukup banyak. Bayangkan, begini. Kalau rata-rata buku berisi 65.000 kata, maka teknik foto reading ini cukup mencengangkan. Kenapa? Satu menit dia baca, dia bisa baca 23 buku. 23 kali 65.000 itu 1.500.000. Ya, 23 buku. Jadi, dia bisa baca 23 buku dalam waktu 1 menit. Bayangkan. Dengan teknik foto reading. Nah, apa itu foto reading? Sudah-sudah, ya. Tentunya ini yang jadi pertanyaan. Jadi, foto reading itu seperti ini, sudah-sudah, ya. Yang membaca itu seperti memfoto saja, halaman klak. Klak itu kayak dipoto. Ceklek, 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 ceklek. Gitu, sudah-sudah. Kayak sedang moto, gitu ya. Masuk ke alam bawah sadar manusia. Pikiran sadar atau bagian kiri otak itu mewakili hanya 5% dari otak. Jadi, pikiran sadar kita yang di bagian kiri itu dari otak, ya. Itu hanya 5% dari otak, ya. 5% dari kemampuan otak. Namun, itulah 5% dari bagian otak. Itulah bagian yang kita gunakan hampir sepanjang waktu. Dan, ia dapat memproses 7, lebih atau kurang 2. Artinya, 7 itu bisa jadi, lebihnya jadi 9. Kurangnya jadi 5. 5 sampai 9 bit informasi per detik. Nah, ini dia yang saya kurang begitu jelas. 9 bit informasi per detik. Bit itu adalah ukuran untuk informasi yang diterakan pada komputer. Jadi, kalau bit per second, BPS, gitu ya. Itu, kalau saudara kan sekarang kenal. Ada 1 kilobyte, gitu ya. Atau 1 megabyte, sampai 1 gigabyte. Ya, itu bit, gitu ya. Nah, ini sudah istirahatku. Nanti kalau ada yang ngerti, kolom jelasin lagi ya. Jadi, kalau kita baca pakai biasa saja, itu cuma kemampuan dari otak kiri kita itu, itu sebetulnya cuma 5% dari otak kita ya. Dan, itu yang paling sering kita pakai, kita gunakan sepanjang waktu. Yang kemampuannya hanya bisa memproses 7, atau 5 sampai 9 bit informasi per detik. Per detiknya itu 5 sampai 9 bit informasi. Jadi, bukan kata informasi per detik. Dia bisa masuk ke dalam komputer yang disebut otak kita, gitu. Nah, tapi... Jadi, ini otak kanan kita itu mikirin soal kreativitas, konseptual, ini yang ada banyak gambar-gambar di inovasi, intuisi. Sedangkan otak kiri kita itu matematik, penalaran, bahasa, menulis, membaca. Tidak urutan sistematis, analisis, nyakka, musik, segala macam. Nah, bagian kanan dari otak adalah pikiran bawah sadar. Meski kita sangat jarang menggunakan bagian ini, ia dapat memproses kurang lebih 20 ribu bit informasi per detik. Jadi, bayangkan kemampuan otak kanan itu bisa memproses 20 ribu bit informasi per detik. Kalau kemampuannya begini besar, Tuhan kita kan buat kita, tapi kita tidak manfaatkan, kita hanya manfaatkan pakai yang ini. Tentu hasilnya, kita baca bukunya cuma sedikit. Tapi, kalau kita bisa gunakan yang ini, hasilnya kita bisa baca bukunya lebih banyak. Nah, tinggal sekarang antara ukuran bit informasi per detik itu dengan kata per detik atau per menit itu gimana nyambungnya? Itu saya tidak mengerti. Kira-kira akhir sama. Informasi itu juga kata, informasi juga istilah. Jadi, dia bisa anam, bisa angkap, seperti di foto, di foto. Nah, gitu saja. Jadi, fungsi otak kanan itu ternyata fungsi yang bisa mengerjakan dan menaruh ke dalam alam bawah sadar. Jadi, seperti buah foto, langsung celap, celap, celap. Kalau membaca pakai foto reading, itu artinya membuka halaman. Ini halaman dengan cepat, langsung dipoto, diceklek, 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 gitu. Itu sudah secara. Nah, inilah yang secara teknis disampaikan dalam pelajaran ini. Hubungannya, nanti kita akan tahu tentu ya. Membaca. Membaca. Dengan, menggunakan metode konvensional, berarti melakukan sesuatu yang kurang menguntungkan. Itu seumpama seorang insinyur yang masih menggunakan perhitungan dengan tangan, tidak dengan komputer, dengan mesin hitung. Padahal komputer sangat meningkatkan kecepatan dan kemampuan. Jadi, kalau baca satu kata-satu kata seperti ini, ini sayang. Kita cuma, mungkin seumur hidup, cuma beberapa buku yang bisa kita baca. Tapi, kalau kita bisa menggunakan fotoridik, maka kita bisa membaca banyak buku. Pasifikasi perbedaan fungsi antara sisi kanan dan sisi kiri dari otak manusia itu seperti ini. Otak kiri itu analisis, logis, ide, fakta-fakta, matematis, dan pelatihan-pelatihan. Sementara otak kanan itu kreativitas, intuisi, seni, daya cipta, perasaan emosi-emosi dan imaginasi. Itu sisi kiri itu hanya menganalisis. Ya, berarti yang rasional-rasional ada nafsir, memutuskan, mengikuti aturan, menetapkan sasaran. Sedangkan sisi kanan ini mengindra secara penuh. Bisa menangkapkan foto-foto berdaya cipta, menerima bisikan falmu, memahami secara utuh, membangun akurat baru, menggali kemungkinan-kemungkinan. Dan, saudara, mungkin yang tidak pernah kita sadari, ada banyak hal yang sebetulnya otak kanan kita pun sudah menyimpan dalam seumur hidup kita. Nah, itu ada banyak hal yang kita sudah simpan di alam bawah sadar kita, cuman kita tidak tahu. Nah, ini bukanlah pemikiran New Age melintang sebuah cara yang Tuhan buat bagi kita. Betapa memalukan kita kalau kita masih tidak menggunakan otak kita secara optimal, gitu ya. Karena lebih dari 90% otak kita tidak pernah kita gunakan. Oke, saya akhiri dengan sebuah job saja. Saudara-saudara, satu saat, adaman cloning itu sudah dimulai, ya. terjadi orang pengen meng-clone otak-otak manusia, gitu ya. Otak manusia pengen di-clone. Kemudian, ada lelang otak, di sebuah perlelangan otak, ya. Ada otaknya orang Yahudi, di lelang. Banyak yang beli, sudah ada mereka pengen meng-clone otaknya orang Yahudi. Ada otak Amerika, banyak yang beli juga. Nah, tukang lelang ini sudah ngelelang banyak otak dari berbagai bangsa, terus satu otak lagi. Bikin ini jangan sampai enggak laku. Lalu dia prompti, ini otak yang paling orsinil, paling geras, paling hebat, paling geras, paling orsinil, enggak pernah dipakai, gitu ya. Apa-apa makainya paling sedikit, paling sedikit. Ini benar-benar paling seber. Siapa yang mau. Wah, orang-orang itu memborong itu otak itu. Tanya siapa, sebesar. Otak yang enggak pernah dipakai, justru ya. Yang paling terus. Ya, enggak usah bilang bangsa apa ya. Karena itu nanti, oh. Nah, sebesaraku, jadi, sebetulnya Tuhan memberikan otak kita itu untuk kita punya sebelumnya. Tapi, ternyata, lebih dari 90 persen otak kita itu enggak pernah kita gunakan. Ada yang kita pakai secara tidak sengaja. Kita cuma pakai yang 5 persen itu saja, sebesaraku. Tapi ada beberapa persen di otak kanan itu secara tidak sengaja, kita sudah foto, foto, foto. Itu jadi pengalaman traumatis kita di masa lalu. Nah, itu nanti akan dibahas pada pelajaran yang akan datang. Kalau ada yang ingin menjelaskan tentang informasi per detik, kalau ada yang mau menjelaskan, silahkan. supaya yang lain bisa paham bahwa kemampuan otak kita itu tadi, ya, kemampuan otak kita itu ternyata yang 5 persen ini, ya, pikiran sadar, bagian kiri otak, mewakili hanya 5 persen dari otak, itulah bagian yang kita gunakan hampir sepanjang waktu. Ia hanya dapat memproses 7 bit informasi per detik. 7 satuan informasi yang disebut byte ini per detiknya. Nah, itu yang saya tahu 1 bit informasi itu adalah satuan di komputer, gitu ya, tapi otak juga hitungannya kalau pakai begini, gitu ya. Oke, ada yang mau menjelaskan? Kalau ada, silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup dulu pertemuan hari ini. minggu depan kita lanjutkan, mungkin pemberi pelajaran ini akan langsung menyambungkan dengan ayat-ayat firman Tuhan dan bagaimana kesembuhan pikiran itu bisa terjadi. Jadi, itu adalah sebuah satuan di mana setiap detik informasi yang bisa direkam oleh otak kita itu cuma 7 bit ya, kurang lebihnya. Lebihnya 2, jadi 9, kurangnya 2, jadi 5, 5 sampai 9, antara 5 sampai 9 bit informasi per detiknya. Itu yang kita bisa tangkep oleh pikiran kiri kita, bagian otak sadar kita. Padahal, otak bawah sadar itu bisa memproses kurang lebih 20 ribu bit informasi per detik. Jadi, begitu kita buka, masuk ke alam bawah sadar, klak, 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 kita bisa baca 23 buku dalam semenit, saudara-saudara. Itu ya, saya tahu ya, bedanya ya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Sekarang Tuhan memberkati.